Unmute loh, di unmute dan open mic juga, gak apa-apa, sorry di open mic sama open cam Ayo, ayo, mana nih wajah-wajahnya semua Kalau gak open cam nanti saya gak bisa kenal ini siapa-siapa semua Oke, mukanya ada yang lapar, jadi mukanya masih lesu, ada yang kenyang kayak saya, jadi kenyang gitu ya Oke bos, suara siapa ini? Saya mendengar suara bos dari tadi Nah, sebelum kita mulai, sebelum kita mulai kan teman-teman yang join pada pagi hari ini Sudah semangat banget mau belajar, mau ambil ilmu sebanyak-banyaknya Dan juga pasti bukan new member dong ya, pasti sudah tahu nih upline-nya siapa, diajarin apa Tapi saya pengen nguji, jadi saya sudah siapkan 3 pertanyaan Pertanyaannya ini jawabannya gak boleh salah, kalau salah nanti kita cari upline-nya Oke, sudah siap ya semua Nanti jawabannya antara A atau B, langsung catat di kolom chat aja Bisa dibuka kolom chatnya Izin off cam dulu, oke kak Dea Nah, pertanyaan pertama siap ya Di HDI kita punya beberapa peringkat Banyak bahkan Peringkat tertinggi nomor 2 Peringkat tertinggi nomor 2 adalah Yang pertama A. Grand Crown B. Star Crown Peringkat tertinggi nomor 2 A. Grand Crown B. Star Crown Wah, ada yang jawab B, siapa nih? Wih, rame ya Nah, yang benar adalah Grand Crown Yang masih jawab Star Crown, segera cari upline-nya Nomor 2 Perhatikan, nomor 2 ini panjang pertanyaannya Komisi Infinity Group Performance Komisi Infinity Group Performance Atas kelebihan 300 BP Yang diterima oleh Enterprise Leader Enterprise Leader adalah A. 20% B. 25% Ini kalau sampai salah bonusnya kurang nih Oke, yang benar adalah 25% Ambil yang banyak ya Kalau bonusnya Jangan ambil yang sedikit Yang ketiga Yang ketiga ini makin susah ya Berapa jalur yang dibutuhkan Untuk mencapai eksekutif diamond Berapa jalur yang dibutuhkan Untuk mencapai eksekutif diamond Sekali-sekali nih Kan biasanya kita disuruhnya diamond, diamond, diamond Kali ini kita eksekutif diamond A. 3 manager plus 2 diamond D. 2 manager plus 3 diamond Oh ini banyak Oh masih ada yang jawab B Jawabannya yang benar adalah A. 3 manager plus 2 diamond Bukan 3 diamond Berarti harusnya bisa ya Kita mencapai eksekutif diamond Nah, disini saya melihat Sudah banyak yang senyum-senyum Ada yang jawabannya Yee, jawaban saya benar Atau Yee, jawaban saya salah nih Waktunya mengacaukan jadwal offline malam-malam Nah, langsung saja Disini saya punya Dua pembicara hebat Dua hot mommy Hot mommy zaman sekarang Yang bisa cari duit Yang bisa ngurus anak Yang tetap cantik juga ya Yang pertama Ini adalah Cik Fiani Cik Fiani mana nih? Oh oke, sudah ada di layar Peringkatnya adalah Halo Peringkatnya adalah Star diamond Sudah punya satu anak Jadi kita-kita yang belum punya anak Yang belum punya pasangan Jangan mau kalah ya Peringkatnya adalah Star diamond Dan hari ini kita mau Tahu nih Rahsianya apa Boleh langsung Cik Fiani Ya Selamat pagi rekan-rekan semuanya Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya Nah, pagi hari ini Kita berkumpul di acara sum pagi hari ini Kita akan membahas mengenai digital prospecting Seperti itu ya Nah, saya langsung saja Nah Teman-teman pasti sudah tahu apa itu Dan sudah sangat sering ya Mendengar tentang kata prospect atau prospecting Nah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi Tentang prospecting Alangkah baiknya kita harus tahu terlebih dahulu Apa arti dan paham tentang Arti dari prospecting Seperti itu ya Nah, ketika kita mau prospect orang Kita mempunyai satu goal Yaitu untuk mengembangkan daftar nama kita Atau database kita Jadi kita pasti sama-sama tahu bahwa database di bisnis HDI Itu adalah daftar nama Ya kan Nah, untuk kita bisa menggunakan daftar nama ini semaksimal mungkin Dan kita bisa berkomunikasi dengan semua daftar nama kita Untuk mengubah mereka yang tadinya hanya daftar nama Menjadi potensial customer Atau bisa juga menjadi Bahkan bisa menjadi rekan kerja kita Seperti itu ya Jadi arti dari prospecting adalah Proses kita untuk mengidentifikasi potensial customer Buyer atau calon prospect Nah, metode untuk melakukan prospecting Kalau dulu kita itu bisa menggunakan yang namanya by phone call Atau telepon Dan juga door to door Jadi memang kita mendatangi rumahnya dan menawarkan produk Tapi dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini Kita juga ada media online atau digital Dan kita punya beberapa platform digital Yaitu Instagram, Facebook, dan juga TikTok Di mana rekan-rekan kita bisa menggunakan platform-platform ini Untuk melakukan prospecting di dunia digital atau online Jadi saya yakin ya Kita semua yang bergabung di Zoom pagi hari ini Pasti punya akun Instagram, akun Facebook, akun TikTok Itu pasti punya Nah, itu bisa kita manfaatkan rekan-rekan Salah satunya yang paling membuat saya itu bersyukur Ada di zaman sekarang ini Yaitu kita berada di zaman yang Mengalami kemajuan teknologi yang sangat pesat Dengan kemajuan teknologi ini Kita justru bisa melakukan ekspansi bisnis kita itu Dengan sangat mudah rekan-rekan Kenapa? Karena kalau dulu Kita kalau mau ekspansi atau open market ke kota Medan misalnya Itu kita harus datangi kota Medan Benar nggak? Tapi karena sekarang kemajuan teknologi sudah sangat canggih Kita pun bisa melakukan prospecting Pagi hari ini Jadi ini sangat memudahkan kita Sangat memudahkan kita untuk melakukan prospecting Dan ekspansi bisnis kita di seluruh Indonesia Prospecting offline dan prospecting online Ini sebenarnya mirip tapi tidak sama gitu ya Jadi memang menimbulkan trust atau kepercayaan pun Itu sebenarnya memang jauh lebih kuat Ketika kita melakukan prospect secara offline Tapi secara online pun ini justru memudahkan kita Di kala pandemi seperti ini Karena kita tahu bersama-sama Kalau kita bertemu orang itu untuk saat-saat ini Lebih riskan dengan adanya virus COVID-19 Jadi memang digital atau platform online ini Perlu kita manfaatkan benar Karena dengan kita punya akun Instagram, akun Facebook, akun TikTok Itu sangat memudahkan kita untuk melakukan prospecting Tidak cuma di kota yang kita tinggal Bisa juga sampai ke seluruh Indonesia Ini adalah kalau misalnya kita bisa melakukan prospect di platform digital Kita lihat media apa yang paling sering kita gunakan Misalnya kalau saya sendiri saya paling sering menggunakan Yang pertama rekan-rekan kita harus lihat dan kita harus pastikan profile kita itu menunjukkan diri kita yang sebenarnya Atau kita ini real gitu ya Bukan fake akun Bukan akun bohong-boongan Jadi profile kita yang menggunakan Jadi profile kita itu haruslah profil yang menggambarkan wajah kita Jadi wajah kita juga harus jelas Atau misalnya foto kita yang jelas Saya percayakan mungkin sama dengan akun Instagram yang bergambarkan sebuah meja dengan diatasnya ada secangkir kopi. Benar enggak? Atau saya juga tidak mungkin bekerja sama dengan orang yang bergambarkan. Jadi profil kita pun harus kita perhatikan, minimal foto kita sendiri. Jadi benar-benar ketika orang itu masuk ke dalam akun Instagram kita, dari profil saja itu sudah membuat dia sedikit yakin kalau memang benar-benar akun kita ini real, ada orangnya. Yang kedua, apa yang harus kita persiapkan? Konten. Berbicara mengenai konten, konten ini adalah feed yang posting yang kita share di feed Instagram kita. Nah, konten ini berbicara mengenai gambaran keseluruhan siapa sih seorang Viani itu. Jadi kalau teman-teman masuk ke akun Instagram Viani, dari feed atau dari konten yang ada di Instagram saya, itu teman-teman langsung bisa tahu, oh ternyata Viani ini sudah menikah, oh ternyata Viani ini sudah punya seorang anak laki-laki, oh ternyata dia sekarang lagi menjalankan sebuah business, namanya apa ya? Jadi sudah mulai disolcer tuh Instagram kita. Jadi penting banget. Nah, apa aja sih yang kita harus share gitu ya sebagai konten kita di Instagram? Nah, teman-teman, saya yakin banget ya untuk saat ini, di luar sana untuk mereka mendapatkan produk-produk HD itu sangat mudah. Benar nggak? Bahkan di marketplace pun yang memang sudah dilakukan pembersihan pun sampai sekarang masih dalam proses gitu ya. Jadi, jadilah pribadi atau jadilah akun Instagram yang berbeda gitu. Jangan cuma hanya share produk. Itu yang saya dulu lakukan, rekan-rekan. Saya dulu lakukan hanya share produk dan harga. Dan itu sudah dilakukan banyak orang dan sedang dilakukan banyak orang. Jadi, menurut saya yang paling efektif untuk bisa menarik orang, untuk tertarik dengan akun Instagram kita melalui konten, dan itu ialah yang pertama, kita bisa share pengalaman pribadi kita dalam mengkonsumsi produk-produk HD ini. Misalnya, kalau saya tidak share di feed saya atau di story saya tentang, ternyata seorang Viani yang dulunya PCOS, survivor gitu ya, punya ketidakseimbangan hormon, itu tertolong dan terbantu dengan produk-produk HD ini sehingga sekarang mempunyai satu orang anak. Nah, kalau saya tidak men-sharekan tentang, ternyata mama saya bisa lepas obat dokter dari maak akutnya selama lima tahun berkat di Propolis. Nah, kalau saya tidak share itu di akun Instagram saya, bagaimana bisa orang yang masuk ke Instagram saya itu tahu gitu ya, bahwa seorang Viani ini ternyata terbantu loh sama produk-produk HD ini. Nah, itu yang bisa kita sharekan di konten rekan-rekan. Jadi, pengalaman pribadi kita dalam menggunakan atau mengkonsumsi produk-produk HD ini. V, tapi kan saya baru join, terus saya kayaknya belum mengkonsumsi dan saya belum punya testimoni pribadi. Rekan-rekan semua di sini kan pasti punya upline ya, pasti punya upline. Nah, rekan-rekan bisa menggunakan testimoni dari upline-nya rekan-rekan semua. Jadi, yang kita upload itu nggak harus testimoni pribadi. Bisa dari testimoni rekan kerja kita, bisa dari testimoni upline kita, itu bisa. Bahkan kita sekarang pun punya channel Telegram ya, yang juga banyak banget testimoni orang-orang yang sangat terbantu dengan produk-produk HD ini. Itu pun bisa digunakan. Tetapi dengan catatan, jangan hanya sekedar save, and then kemudian upload, dan kita merasa itu sudah effort banget gitu ya. Karena kalau kita cuma men-save, and kemudian kita upload, itu effortnya nggak seperti yang kita bayangkan. Jadi, kita harus tetap bercerita. Kita cerita di caption-nya, oh ternyata kalau punya permasalahan rambut rontok, itu tuh bisa terbantu loh dengan di Botanic Headcare. Oh, ternyata kalau anak-anak susah makan, atau bahkan yang doyan banget makan, itu ternyata bisa terbantu loh dengan Honey Bee Pollen. Itu kita bisa cerita di konten-nya kita, di caption-nya kita. Jadi, benar-benar orang yang membacanya pun semakin yakin gitu kan, semakin yakin dengan apa yang kita sharekan. Seperti itu. Nah, berikutnya, apa lagi sih yang bisa kita share di bagian konten? Terlepas dari produk, kita juga bisa share tentang aktivitas kita yang kita lakukan di bisnis ini. Misalnya, kita mengikuti training, atau misalnya kita mengikuti pertemuan-pertemuan Zoom, itu juga bisa kita share. Karena apa? Orang itu akan lebih jauh percaya gitu ya. Karena orang itu bisa dipercayai kepada seorang, yang kalau misalnya kita itu memperlihatkan kalau kita juga paham akan bisnisnya. Seperti itu. Jadi, memang yang kita share nggak cuma hanya produk, tapi juga testimonial pribadi, aktivitas atau kegiatan kita di bisnis HD itu juga bisa untuk kita share sebagai konten di Instagram kita. Nah, berikutnya, itu juga ada yang namanya highlight. Jadi, kalau rekan-rekan juga pemain Instagram, pemain Instagram itu pasti sudah tahu highlight. Jadi, kalau kita upload di story Instagram, kita upload di story Instagram, itu kan akan hilang setelah 24 jam kemudian. Tapi, ketika kita save menjadi highlight di akun Instagram kita, itu bisa dilihat 2 sampai 3 bulan ke depan. Bahkan sampai sekarang pun highlight-highlight yang sudah setahun kemudian itu masih ada, masih bisa dilihat. Nah, kalau di story, kalau highlight ini berbicara tentang story IG. Story IG itu lebih ke arah daily activities. Jadi, kegiatan sehari-hari saya itu apa aja sih? Jadi, yang bisa saya share di story IG itu biasanya pencapaian-pencapaian pribadi ataupun tim, ataupun rekan kerja, ataupun upline saya. Itu saya share di story. Dan akan saya buatin highlight khusus. Biasanya kalau di Instagram saya, saya bikin highlight tentang bisnis hadik. Nah, saya masukin di situ. Terus, apalagi yang bisa saya up di story IG, pencapaian udah, kemudian komunitas. Saya pernah, saya sebelum ini pernah juga merintis sebuah bisnis gitu ya, sebuah bisnis MLM juga pastinya. Tapi, yang membedakan bisnis kita rekan-rekan dengan bisnis lainnya, itu komunitasnya itu sangat-sangat positif. Setuju nggak rekan-rekan? Setuju ya pasti ya. Bener-bener kekeluarganya itu terasa dan kita itu saling support. Nggak cuma satu tim, tapi bahkan sesama crossline pun itu kita saling support. Nah, komunitas positif ini itu saya up di story. Jadi, bagi yang melihat itu, wah keren ya komunitasnya ya. Wah asik ya. Emang komunitas apaan gitu. Jadi, orang mulai penasaran. Orang mulai penasaran dan juga saya tidak jarang gitu ya, alias sering menerima DM-DM yang nanya, V, itu kamu sum apa? Kok kayaknya asik? Atau kok banyak banget orang, kayak gitu ya. Jadi, memang itu bisa kita manfaatkan juga, bisa kita pakai. Ketika kita ada sesi training, atau ada sesi seperti pagi hari ini, atau mungkin kita bedah buku, itu bisa kita up di story. Karena itu juga bisa membantu self-branding kita. Seperti itu. Nah, kemudian apalagi, kita juga bisa meng-up atau menaikkan di story IG kita, itu achievement dari Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Ini jangan sampai terlupakan ya, rekan-rekan. Karena ini adalah cara, menurut saya, cara yang cukup efektif banget untuk kita bisa prospek orang, dan bisa masuk ke calon prospek kita. Jadi, membuka komunikasi kita. Kita bisa up beberapa waktu yang lalu, film kita, Anak Garuda, juga berhasil masuk ke Disney Channel. Nah, itu kita bisa up ke story kita. Itu benar-benar menuai banyak banget DM, karena, keren ya, enggak sembarang film itu bisa masuk ke Disney Channel. Terkenalkan pas di tahun. Dan ini benar-benar banyak yang tanya, Anak Garuda, apa sih video? Untuk membuka percakapan kita, sebelum nanti kita masuk ke HDI, ke bisnisnya, atau mungkin kita masuk ke produknya, seperti itu. Jadi, memang ini bisa dimasakkan juga, dan jangan lupa kita jadikan highlight, seperti itu ya, highlight di Instagram-nya kita. Nah, pastikan teman-rekan semua punya Instagram yang memang memenuhi, atau mungkin memenuhi syarat yang tadi ya, yang dari profile, dari konten, dari highlight. Nah, ini adalah contoh dari Instagram saya, yang sudah mengalami perubahan ketika awal saya merimpi bisnis HDI. Karena pertama juga profile saya tidak begitu, dan fit saya juga tidak serapi yang sekarang. Jadi, benar-benar di HDI ini kita berproses. Nah, kita enggak hanya, yang mau saya bilang di sini itu, kalau misalnya kita cuma sekedar posting, atau sharing tentang produk dan harga, bagi saya, saya itu mau menunjukkan bahwa seorang Fiani itu tidak hanya sebuah seller, atau tidak hanya sekedar seorang penjual, atau online shop, tapi benar-benar ketika orang masuk ke Instagram-nya seorang Fiani, itu mereka bisa mendapatkan set first impression yang berbeda dengan orang-orang lain. Karena pasti mereka akan stalking ya, pasti akan stalker. Apalagi, kalau nanti kita semua, rekan-rekan mau mencoba yang namanya blind prospect. Ini sangat penting sekali, menyiapkan Instagram kita itu benar-benar ready. Karena sebelum kita, setelah kita melakukan blind prospect, orang yang kita prospect gitu ya, calon prospect, itu pasti akan stalker Instagram-nya kita. Itu pasti. Nah, kalau Instagram-nya kita sendiri itu tidak ada tentang produknya. Ini sih terlalu ya, kalau tidak ada produknya ya. Pasti teman-teman juga pasti share tentang produk. Tidak ada tentang produknya, tidak ada menceritakan tentang bisnisnya, tidak ada menceritakan atau men-sharekan tentang aktivitas di bisnis ini, bagaimana mereka bisa percaya kepada kita, bagaimana mereka bisa join dengan kita. Jadi, betul-betul siapkan Instagram kita, supaya benar-benar ketika orang itu masuk, nge-klik, mereka sudah langsung yakin. Wah, benar ya, orang ini yang pertama pasti real, ada. Yang kedua, dari highlights, dari story, dari feed, itu dia benar-benar menjalankan bisnisnya dan paham tentang bisnisnya. Itu sudah menjadi satu first impression yang bagus banget untuk kita melakukan follow-up ke depannya. Seperti itu ya. Yang bisa kita posting juga di Instagram, atau saya paling sering di story ya, itu adalah motivasi quote. Jadi, quote-quote yang motivasi gitu ya. Itu sudah banyak banget juga sekarang di Instagram. Itu juga bisa kita post. Karena itu bisa membuat orang penasaran gitu ya. Wah, Fian ini kan bisnis HDI ya. Kok ada sih suka sharing tentang motivasi-motivasi quote gitu? Asik juga ya ternyata ya bisnis HDI ya. Jadi, dari situ orang jadi penasaran juga. Kebanyakan orang itu pasti akan nge-like atau ngasih sticker love atau ngasih sticker yang angka 100 itu ya rekan-rekan ya. Nah, ketika mereka memberikan sticker atau emoticon atau apapun itu di story kita, kita balas. Saya biasanya balas. Terima kasih ya buat stickernya atau thank you ya udah dikasih love kayak gitu. Terus biasanya mereka juga akan menimpali. Oh iya, sama-sama. Nah, itu langsung saya tanya. Saya langsung ajak chat. Jadi, memang ini bisa kita manfaatkan juga gitu ya. Kita langsung ajak chat. Oh iya, salam kenal ya. Ini bagi yang belum kenal ya. Bagi yang belum kenal, saya pasti langsung ajak chat. Oh iya, salam kenal ya. Saya Fian ini dari HDI. Saya biasanya langsung gitu. Karena kan dia udah pasti ngeliat akun kita kan. Dia udah pasti tau kita ini HDI. Dia pasti tau Fian ini HDI. Jadi, saya biasanya gitu. Untuk mengumpan mereka bisa respon terus, saya biasanya di awal, salam kenal ya, saya Fian ini. Saya dari HDI Tangerang. Kakak Domicili mana? Biasanya gitu di awal. Jadi, dia langsung respon dulu. Minimal menjawab pertanyaan kita gitu kan. Dan langsung dilanjutkan dengan percakapan-percakapan lain. Seperti itu sih. Jadi, memang Instagram itu, kalau di dunia digital, social platform digital kita harus kita perhatikan benar sekarang. Jangan sampai kita upload hal-hal yang istilahnya negatif. Jadi, jangan sampai kita meng-upload hal-hal yang membuat orang itu jadi tidak semangat, atau putus asa, dan lain-lain. Karena dari motivational code itu pun, itu bisa membuat rekan kerja kita yang tadi sebelumnya itu tidak aktif, dia itu bisa jadi aktif. Atau downline-downline kita yang tadinya itu tidak semangat, putus asa, karena mungkin mengalami penolakan terus, itu mereka bisa jadi semangat juga. Karena tidak dipungkiri ya, kita semua rekan-rekan semua yang ada di sini juga pasti sering menggunakan Instagram. Pasti sering. Jadi, memang apa yang kita sharekan, itu pasti, apalagi kalau kita sudah punya tim, itu pasti mereka akan mantau Instagram-nya kita. Jadi, betul-betul kita harus mempersiapkan Instagram-nya kita. Seperti itu. Nah, terus kalau ada yang bertanya, V, sebaiknya saya buat akun sendiri atau akun khusus jualan, atau saya terus pakai akun saya yang sudah ada, akun pribadi saya. Menurut saya, sebaiknya pakailah akun yang memang kita sudah punya. Seperti saya ini, dulu follower saya tidak sampai 2.000, cuma 1.800 atau 1.600. Dikit banget, dan follower saya juga tergolong sangat sedikit. Kalau misalnya kita menggunakan akun yang baru, atau kita bikin akun khusus jualan atau akun baru, itu kan kita memulai lagi dari nol. Jadi, ngumpulin followers lagi, kita harus bangun lagi dari nol. Sedangkan kalau kita memakai akun yang sudah ada, yang kita sudah punya, itu minimal pasti sudah ada followers. Teman-teman kita sudah pasti ada di situ. Jadi, tinggal kita perbaiki saja, misalnya profile picture-nya, atau fit-nya, atau story-nya, highlight-nya, itu tinggal kita perbaiki. Akan jauh lebih mudah, ketimbang kita memulai sesuatu lagi dari nol. Seperti itu. Nah, terus kemudian, bagaimana sih caranya kita menjual di social media? Seperti tadi yang saya sudah singgung di depan, bahwa offline dan online itu sebenarnya mirip-mirip-mirip gitu ya, untuk hal prospecting. Yang pertama itu adalah kita harus punya daftar nama. Kita harus punya daftar nama. Daftar nama ini bagi saya adalah sesuatu hal yang cukup krusial. Kenapa? Karena ketika kita tidak punya daftar nama, itu pasti kita akan bingung untuk memfollow up atau memprotect siapa nih orang yang belum saya protek. Percayalah rekan-rekan, karena saya dulu tidak bikin daftar nama. Saya dulu juga, menu bagi saya dulu, saya mikirnya, kan sudah ada di handphone ya, ngapain saya harus tulis, ngapain saya harus bikin daftar nama gitu. Tapi setelah saya ikutin sistem gitu ya, disuruh offline, bikin daftar nama. Yaudah, ayo bikin gitu kan. Bikin daftar nama, dan itu benar-benar sangat membantu saya untuk melakukan prospect ataupun follow up ke depannya. Jadi rekan-rekan juga bisa coba, bagi yang belum pernah melakukan atau membuat daftar nama, itu rekan-rekan semua bisa buat. Dan sekarang nggak perlu khawatir rekan-rekan, karena kita dari bilioner juga sudah menyiapkan tools digital package, di mana teman-teman semua udah bisa mendapatkan tools digital ya, dari daftar nama, kartu konsumen, finish list, itu semua udah ada dalam bentuk digital. Jadi teman-teman bisa langsung menghubungi aja upline yang mengundang rekan-rekan untuk bisa mempunyai tools digital package ini. Karena ini sangat-sangat membantu. Nah, kenapa saya bilang daftar nama ini krusial? Karena pengalaman saya yang dulu, ketika kita melakukan prospect, pasti tidak semua yang kita prospect itu closing. Benar nggak? Pasti ada yang merespon atau menjawab, kayaknya nggak dulu Devi, vitamin anak saya masih banyak, saya nanti kayaknya habisnya bulan depan. Atau saya habisnya nanti dua bulan lagi ke depan. Nah, ini kalau kita nggak catat, bisa dijamin 60 persen kita pasti lupa untuk meng-follow up dua bulan ke depan atau satu bulan ke depan. Jadi daftar nama ini fungsinya itu memang benar-benar sangat krusial. Jadi kalau saya biasanya, ketika bikin daftar nama, terus saya kan mulai kontakin satu-satu, kontakin satu-satu, terus mulai mendapatkan respon. Ada yang menolak kalau vitamin anak, itu vitamin anaknya masih ada, saya tulis. Follow up lagi satu bulan kemudian, di tanggal berapa, bulan berapa. Terus kalau ada yang menolak, kayaknya nggak dulu Devi, saya sekarang lagi sibuk. Mungkin nanti ya, kalau udah agak senggang dengan kerjaan, itu saya tulis. Oh, masih sibuk. Follow up lagi satu bulan depan. Saya tulis tanggalnya. Jadi setiap daftar nama itu, pasti ada keterangan di sampingnya. Untuk membantu saya follow up, apapun prospek untuk ke depannya. Karena seperti senior leader kita berkata ya, tidak ada penolakan yang abadi. Jadi kita harus mempunyai daftar nama. Dan daftar nama ini bisa kita mulai dari war market. War market itu artinya keluarga terdekat kita. Keluarga saya itu cukup besar ya, terkenalkan cukup besar, karena saudara saya sudah bersaudara, dan memang sudah tersebar di mana-mana. Bahkan ada yang di Malang, ada yang di Medan, ada yang bahkan di luar negeri juga. Jadi ada beberapa saudara yang itu, memang lost contact sama saya. Jadi saya nggak punya kontaknya mereka. Tapi saya tahu namanya, saya masih hafal wajahnya. Nah, itu saya mencari mereka melalui social media. Jadi saya mencari saudara-saudara saya yang saya tidak punya kontaknya itu melalui social media. Itu juga bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan. Jadi memang social media ini sangat membantu kita sekali. Nah, setelah itu, dari keluarga dekat, keluarga jauh, teman dekat, teman tapi jauh, tapi jangan teman tapi mesra, itu semua bisa kita tulis di daftar nama. Dan karena sekarang sudah kita kenal di social media. Caranya gimana, Fi? Nah, caranya itu adalah, kita bisa mulai dulu dari followers. sudah saya prospek. Karena hal yang kecil. Jadi followers kita juga harus kita prospek. Nah, itu bisa kita mulai dari followers kita dulu. Terus kemudian bisa juga dari akun-akun yang sering melalui postingan kita atau memberikan komen, itu juga bisa. Atau bisa juga dari akun-akun melihat prospek gitu ya. Atau kalau semuanya sudah selesai nih, siapa lagi Fi yang bisa kita blend prospek? Tinggal klik di kolom search di Instagram, di bagian bawah. Itu nanti tinggal ketik aja. Misalnya, kayaknya saya hari ini mau jualan vitamin anak deh. Berarti saya ketik mom gitu ya. M-O-M. Itu nanti keluar akun-akun mama-mama muda. Nah, itu bisa kita pakai untuk prospek juga. Nah, setelah kita menentukan akunnya, pastikan akun yang benar-benar ada orangnya. Jangan sampai kita merasa, Fi, aku kayaknya sudah prospek banyak banget akun ya. Setiap hari itu saya prospek terus, blind prospek terus. Tapi kok nggak ada balasan ya? Itu yang hal paling pertama atau hal paling basic. Kita cek dulu, akun ini beneran real, beneran akun aktif, atau cuma akun yang mungkin udah ditinggal lama sama pemiliknya gitu kan. Karena kalau sudah nggak ada pemiliknya, percuma juga kita prospek, pasti nggak dapat respon gitu ya. Jadi memang hal basic, kita akun ini... Bentar, saya di mute. Nah, oke ya. Nah, yang kedua itu kita harus kenali market kita dengan baik. Supaya apa? Kita prospek itu langsung tepat sasaran. Langsung tepat sasaran. Misalnya, seorang ibu rumah tangga yang baru mempunyai anak, seumuran 3-4 tahun, kita prospeknya langsung mengajak bisnis. Saya pikir ini kurang tepat. Kenapa? Karena dengan kesibukan dia sebagai ibu rumah tangga, apalagi tidak ada asisten rumah tangga di rumahnya, dia setiap hari mengurus anaknya, itu mungkin dia akan berpikir dulu untuk memulai sebuah bisnis. Kalau saya bertemu mama-mama yang seperti itu, biasanya yang saya lakukan adalah menawari produk. Saya masuk dari produk. Jadi, awal saya membuka percakapan, biasanya saya komen tentang story yang dia up. Misalnya, ih anaknya lucu ya, atau ih pinter ya makannya, atau misalnya, ih pinter ya, sekarang bisa nulis, atau apa, pokoknya kita puji. Kita puji ya. Setelah itu baru kita ngobrol, ajak ngobrol, terus kemudian baru kita masuk tentang produk. Nah, banyak yang bertanya kepada saya itu, gimana caranya untuk bisa masuk menawarkan HDI, ketika kita blend prospect. Saya selalu perbiasakan di awal, ketika selesai perkenalan, saya selalu mengajukan open question, atau pertanyaan terbuka. misalnya, gimana, Mam, pandemi gini, suami masih kerja di luar rumah, biasanya itu mereka kan cita, oh iya, masih kerja, Mam, di luar rumah, tapi sekarang agak was-was juga sih, karena di rumah kan ada anak ya, jadi protokol memang harus kerasat. Oh iya, Mam, benar. Selain itu juga, sekarang kan COVID lagi naik-naiknya ya, karena memang lagi selesai liburan panjang juga, jadi harus ekstra hati-hati nih, Mam, di rumah. Mam, sendiri di rumah, kesibukannya apa aja. Saya biasanya selalu mengajukan open question, atau pertanyaan yang memancing mereka untuk bercerita. Jadi tidak hanya menjawab yes or no, atau iya dan tidak, gitu ya, baik dan buruk, gitu. Tapi memang memancing mereka untuk bercerita, gitu. Setelah mereka cerita, kita bisa tahu nanti, misalnya tiba-tiba dia cerita, iya nih, Mam, aduh suami saya sekarang, lagi susah sih, Mam, ya, kerjaan di zaman sekarang, karena lagi COVID, kemarin juga suami saya mengalami pemotongan gaji, itu juga sempat kepikiran juga sih, Mam. Nah, itu berarti kita punya celah untuk masuk dari segi bisnis. Tapi kalau misalnya, calon prospect kita itu bercerita tentang problem kesehatan, misalnya anaknya mau gok makan lah, atau misalnya rambut rontok lah, atau misalnya mau program hamil, atau misalnya kecapean, itu kita bisa masuk dengan produk, produk-produk HDI. Jadi, kalau kita sudah tahu need-nya, atau kebutuhannya, kita langsung tawarkan di situ. Itu akan sangat mempermudah kita untuk closing, seperti itu ya. Jadi, memang social media itu sangat membantu kita, dan yang harus kita perhatikan itu kita pastikan harus kenali market. Oh iya, ada satu lagi. Kalau misalnya teman-teman melakukan blind prospect, atau misalnya prospect di social media, itu pastikan, sekalipun kita menggunakan paragraf atau copy-paste, copy-paste kalimat yang kita biasanya sering gunakan untuk memprospek orang, itu pastikan di bagian atasnya itu kita ganti namanya. Misalnya saya mau prospect yang namanya Juni, berarti di atasnya saya harus tulis Hai Juni, jangan Hai Kak semua gitu ya. Itu akan terkesan kita broadcast banget gitu. Jadi, namanya, ini salah satu tips juga, jadi namanya itu harus kita ganti gitu ya. Sesuai dengan orang yang mau kita prospect. Kita mau prospect yang namanya Alvin, kita ganti Hai Alvin gitu ya. Hai Kak Alvin. Jadi, mereka yang membaca juga merasa lebih dihargai seperti itu ya. Dan tidak berpikir, wah ini cuma sedar broadcast. Karena kalau broadcast itu, bagi saya itu, ibaratnya seperti ini rekan-rekan. Seperti kalau kita ke mall, ya kan? Seperti kalau kita ke mall, kita kan sering melihat orang-orang yang nyebarin flyer. Kadang di depan pintu, atau lagi di stand-stand gitu ya. Dia cuma sekedar nyebarin flyer, tanpa mengetahui, ini nanti cocok nggak ya sama orang yang nanti nerima flyer ini. Nah, itu sama halnya dengan broadcast. Jadi, kita nggak mengenal orangnya, kita nggak tahu kebutuhannya, kita asal broadcast aja. Ada yang nyantong, dengan cara ini? Ada. Ada. Tapi probabilitasnya seberapa? Presentasinya seberapa? Jadi, dengan cara kita jemput bola, dengan cara kita sapa dulu, kita bangun hubungan dulu, kita bangun komunikasi dulu, itu akan jauh mempermudah kita untuk segera closing atau bisa closing. Baik closing produk, ataupun bisa closing menjadi rekan kerja kita. Seperti itu ya. Nah, ini udah pasti rekan-rekan, semua juga udah pasti tahu ya, kalau Ko Julian R. Kaputra itu sering bilang, no relationship sama dengan no transaction. Ini benar banget. Saya setuju banget. Kenapa? Karena sebelum kita mengarah, kalau misalnya kita melakukan prospek, kita harus tahu dulu keinginannya. Kita harus tahu dulu apa aktivitasnya, apa yang dia sukai, apa pekerjaannya. Dengan sosial media, hal-hal seperti ini itu sangat mudah kita ketahui. Benar nggak? Kenapa? karena seseorang yang sering menggunakan Instagram, itu pasti akan share atau pasti akan story ya minimal tentang kesehariannya dia. Minimal di feed juga pasti akan terlihat. Jadi, kita pasti tahu akun ini keinginan kesukaannya dia di hal apa. Apa yang dia lakukan sehari-hari. seperti itu. Nah, saya ada sebuah cerita gitu ya. Ada sebuah cerita tentang bangun hubungan ini. Dan mungkin ini sebelum saya kembalikan kepada moderator, saya akan tutup dengan satu cerita ini. Jadi, beberapa waktu yang lalu, saya itu punya satu seorang downline. Saya punya seorang downline yang menawarkan jualan apa namanya? Lupis. Lupis atau ketan serondeng. Jadi, jajanan pasar itu. Jajanan pasar. Nah, waktu itu saya berpikir, kalau saya beli, paling maksimal hari ini saya beli, besok saya beli, mentok-mentok hari ketiga saya beli. Udah. Nggak mungkin juga kan saya konsumsi lupis dan ketan serondeng setiap hari. Kan bisa asam urat juga. Kena kelapanya gitu kan. Nah, terus kemudian saya punya ide nih, karena di HP saya itu ada dua kluster, ada dua grup pasar gitu ya, yang dua kluster. Jadi, kluster yang dulu saya tinggal sama yang sekarang. Saya punya ide untuk bantu dia share tentang jualannya dia di dua grup ini. Di dua grup ini. Ketika saya share, itu yang beli cuma satu. Yang beli cuma satu, seorang ibu. Dan seorang ibu ini ketika saya antar, terus dia makan, terus ternyata enak, dia upload lagi ke klusternya, dan dia kasih testimoni gitu ya. Kasih testimoni, wah enak banget nih ketan serondengnya, ibu-ibu harus coba gitu. Dan kemudian, setelah dia upload itu, banyak banget orderan yang datang ke saya, lupis, telepon, dan ketan serondeng. Itu banyak banget. Dan saya benar-benar membantu donen saya ini. Supaya apa? Saya berpikir waktu itu, supaya dia lebih semangat juga, ya kan? Dan karena memang ini adalah kerjaan dia, karena yang saya suka dari donen saya ini, dia rajin. Orangnya rajin. Jadi saya tulus membantunya, tanpa mengambil untung sama sekali. Dan saya mengantarkan satu persatu, door to door, itu jualan kepada alamat yang ada di kluster saya sekarang, dan kluster yang dulunya saya tinggal. Tapi rekan-rekan yang saya lakukan setelah itu adalah, ketika saya mengantarnya, itu saya benar-benar tulis di sebuah catatan, alamat ini, nama ibunya ini, selain pesanannya, setelahnya saya tulis keterangan. Ketika saya antar, oh ternyata di depan rumah Ibu A, itu ada tanaman hias. Saya tulis tanaman hias. Saya antar lagi ke alamat berikutnya, ternyata yang terima asisten rumah tanggahnya. Ownernya tidak ada. Saya tulis yang terima asisten rumah tanggah. Setiap rumah yang saya anterin, itu saya pasti tulis data-data apa yang bisa saya dapatkan. Jadi dari tanaman hias, dari yang terima itu cuma asisten rumah tanggah, dari yang ternyata itu yang terima itu sudah nenek-nenek, sudah oma-oma, itu saya tulis semua. Itu adalah data saya yang saya temukan di lapangan. Ketika saya pulang, besoknya saya mulai menyapa satu per satu. Saya mulai menyapa satu per satu, membangun hubungan. Dengan apa? Dengan data yang saya dapatkan di lapangan kemarin ketika mengantarkan lupis dan klepon ke rumah yang pesan satu per satu. Seperti itu. Nah, ketika saya menyapa, itu saya mulai membangun hubungan. Wah, Bu, kemarin saya waktu ngantar, cantik-cantik ya, sehat-sehat ya, tanaman hiasnya. Ibu suka ya sama tanaman hiasnya. Nanti mulai dari itu kan banyak cerita. Sampai sekarang pun, kemurahan Tuhan, berkat lupis dan berkat ketan serondeng, saya sampai sekarang masih bisa closing kepada ibu-ibu yang tadinya saya nggak kenal sama sekali, saya nggak ada hubungan sama sekali, tapi terhubung berkat telepon. Nah, jadi yang mau saya maksudkan di sini, kegiatan sehari-hari kita pun, di sekitar kita pun, itu sebenarnya bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan untuk bisa prospect orang. Jadi, misalnya juga saya paling sering jalan sore di klaster, tiba-tiba ada yang nyapa, atau ketemu ibu-ibu, itu saya langsung ajak ngobrol. Saya ajak ngobrol, terus kemudian ibunya kadang suka cerita, gitu ya, aduh cucu saya ini ya, nakalnya setengah mati, disuruh duduk nggak bisa, disuruh ini nggak bisa, aduh pokoknya, aduh bandel lah, gitu. Terus makannya juga susah banget lagi, sudah dikasih YouTube, nggak mau makan juga. Nah, itu saya bisa masuk langsung, sawari dengan Honey Bipolen. Nah, ini juga ada salah satu keputian, kemarin waktu saya ke salah satu mal di Jakarta juga, waktu di food court, saya lagi duduk, terus kemudian saya bawa anak saya, terus ada seorang, ngkongko, ngkongko itu apa ya, seorang bapak-bapak, tapi yang sudah usia, gitu ya, dia nyapa anak saya, terus dia tertarik sama anak saya, katanya, wah anaknya lincah ya, gini-gini ya, gitu. Terus akhirnya saya ajak ngobrol, saya ajak ngobrolnya, karena saya mulai, wah iya, makasih ya kok, gitu. Kok sendirian? Padahal sebenarnya ada temannya, tapi saya mengajukan pertanyaan bodoh, gitu ya, pertanyaan konyol. Kok sendirian? Enggak, saya sama teman-teman nih, teman-teman saya, oh iya, iya, lagi makan-makan ya, di food court, ya memang kalau ke food court pasti makan, di belakang lagi, iya lagi makan, gitu. Akhirnya saya ngobrol anaknya, akhirnya dia ngobrol banyak juga, anaknya di Puri, terus cucunya juga, ada lima, dan lain-lain. Dan waktu itu saya closing satu honey di Poland, dan saya dapat nomor handphonenya. Sampai sekarang saya mesti kontak juga. Nah itu, jadi kita bisa menggunakan momen-momen apa aja yang ada di sekitar kita. gimana kalau social media? Caranya gimana? Nah, seperti yang ada di slide rekan-rekan, kita bisa dengan memberikan emoticon-emoticon ataupun speaker-speaker kayak seperti like, heart, ya, ataupun tanda seratus ini, itu bisa kita berikan di setiap story yang kita lihat. Ini yang saya sering juga lakukan. Jadi orang biasanya akan respon, dan ketika respon kita bisa mengajak ngobrol, seperti itu, ya. Nah, sampai di sini aja, saya sharing, gitu ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, dan saya kembalikan dulu kepada moderator Michelle. Silahkan. Oke, terima kasih, Ci. Ini saya habis ikut sesinya Civiani, itu saya langsung upload sertifikat dari HDI, biar orang itu kalau masuk Instagram saya, itu nggak cuma lihat mukanya atau makanannya aja, tapi ada ilmunya. Nah, dari tadi nih, saya yang bisa belajar sesuatu dari Civiani. Satu, bahwa keseharian kita pun itu ternyata bisa jadi peluang, loh. Kita ketemu siapa, kita bisa ajak ngomong, kita bantuin siapa, ternyata kita dapat berkat lebih. Karena kadang gini ya, Ci, ya. Rejeki pun ada, Tuhan sudah siapkan, rejeki nggak kemana, tapi kadang kita yang nggak mau ambil, karena takut, malu, malas, padahal sebenarnya peluang itu selalu ada. Benar ya, Ci, ya? Ada kitanya yang kemana-mana, gitu ya. Iya, benar, kemana-mana. Nah, selain itu, ini belum selesai. Teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung ketik di chatnya aja ya. Kemudian juga kita akan masuk ke materi berikutnya, ini yang juga tidak kalah keren. Dari Ci Melisa, peringkatnya adalah Executive Diamond. Ini, dengar-dengar nih ya, dengar-dengar, dulu waktu biasa kalau orang lahiran itu pada sibuk, pada malas kerja, pada manger. Kalau Ci Melisa kebalik, malah peringkatnya naik, terbang, gitu ya. Rahasianya apa? Kita langsung tanya aja ke Ci Melisa. Thank you, Michelle, buat perkenalannya. Oke, masih semangat ya semuanya, rekan-rekan. Suara saya masuk? Oke, ya. Oke, nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan nih, rekan-rekan, bagaimana kita menggunakan atau melakukan digital prospecting. Jadi, ada berbagai macam cara. Nah, ini salah berbagai macam cara itu kita punya aktif, direct, dan prospect. Nah, seperti apa sih aktif prospecting itu? Banyak ya, cerita-cerita dari para member yang mungkin sering cerita nih, Ci, kok aku udah posting-posting? Aku udah sering nih, story, tapi kok gak ada yang nanya, gak ada yang nongol, gak ada yang nyantol gitu ya. Nah, mungkin rekan-rekan yang rekan-rekan lakukan itu baru aktif prospecting nih. Belum ke direct, belum komunikasi dua arah. Nah, di sini saya ingin menjelaskan lebih detil bagaimana sih aktif prospecting itu. Lebih detilnya, kita ke next selanjutnya ya. Nah, aktif prospecting itu apa sih? Jadi kita melakukan self-branding di mana dengan harapan ketika kita melakukan self-branding itu, banyak viewers kita ataupun rekan-rekan yang ada di media sosial kita itu yang tadi ya, tujuan prospecting di awal ya, yang sudah dijelasan oleh Viani, bahwa kita pengen nih, calon prospekan ini berganti menjadi rekan kerja ataupun calon konsumen kita. Nah, jadi, dengan cara apa nih self-branding? Jadi kita mesti punya personal branding yang kuat nih rekan-rekan. dengan cara apa? Memposting, ketika kita mengkonsumsi produknya. Jadi, kenapa sih kita itu perlu sharing manfaat produknya? Kita perlu mengedifikasi nih produknya. HDI itu apa aja sih? Karena kebanyakan rekan-rekan di luar sana ini yang tahu tuh HDI itu cuma sebatas Clover Honey, Maduto gitu. Sedangkan ternyata produk-produk HDI itu kan tidak sebatas itu saja kan. Jadi, ketika saya pun juga dulu di awal-awal juga melakukan self-branding, personal branding, itu juga men-sharingkan manfaat experience pribadi gitu ya. Jadi, suami saya kebantu dari segi Propo Elix, kemudian ada yang mama saya yang dengan gluposamin. Jadi, ketika kita men-sharingkan manfaat itu percaya tidak percaya, viewersnya itu jauh lebih tinggi daripada kita hanya sekedar yang tadi Viani cerita di awal ya. Posting, harga, promo, harga, promo. Karena kita bukan online shop rekan-rekan. Jadi, kita kembali lagi apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk active prospecting ini. Selain kita punya personal branding yang kuat, kita mengkonsumsi produk, kita juga apa namanya, tidak, istilahnya yang saya mau sharingkan adalah kita men-sharingkan kegiatan sehari-hari kita sebagai pebisnis, sebagai HDI itu, di bisnis kita itu kita bangga, kita yakin, ketika kita sharing, oh ini loh, saya pendampingan, oh ini saya sedang grup meeting, saya sedang melakukan bedah buku, saya sedang ada mungkin rekan kerja kita yang ulang tahun kita sharing, sampai ada beberapa teman, itu teman lama saya, teman SMA, nah itu cerita, eh bukan cerita, maksudnya nge-DM saya gitu ya, oh itu komunitas apa sih, kok kamu tuh kayaknya di masa pandemik ini kok masih bisa bersosialisasi, nah inilah teman-teman yang kita harus sharing, yang kita harus tuh mengedifikasi perusahaan kita, iya, aku jalanin HDI loh, jadi ini tuh perusahaan luar biasa sekali, karena dengan kita menjalankan bisnisnya, bahkan ini adalah satu-satunya perusahaan yang bisa memberikan royalti loh, kepada para enterprisernya gitu, jadi apa ya, kita itu jangan cuman kayak posting ya harga promo, harga promo, karena kita bukan online shop ya, yang tadi Viani bilang, tapi kita lebih mengedifikasi nih, ketika ada acara-acara, kita rekam gitu ya, acara Star Is Born, pembicaranya ini luar biasa sekali loh, belum setahun ikut HDI, mami-mami, tetapi income-nya udah ratusan juta, kita pengen lihat yuk, nah jadi itu tuh mengundang apa ya, ketertarikan dan mengundang penasaran nih, mengundang penasaran ke para viewers kita, gitu ya, nah kemudian kita bisa dengan apalagi kemudian kita bisa menggunakan dengan berkreasi, yang seperti rekan-rekan kita kemarin sudah lakukan ya, beberapa menggunakan TikTok, nah itu disesuaikan saja, bukan berarti kita juga harus, berarti saya harus membuat TikTok selalu atau gimana, enggak ya, tapi kita lebih fokus, sekali lagi active prospecting ini bukan menjadi pekerjaan utama, tapi kita harus konsisten men-sharingkan personal branding ini, gitu, supaya orang-orang ini tertarik dan selalu penasaran dengan story kita nih, rekan-rekan, gitu, nah kemudian apalagi nih, selain itu kita bisa men-sharingkan itu benefit produk, perusahaan, orang-orang yang sudah berhasil dan produk-produknya, gitu ya, nah ini sebentar kita mau melihat video salah satu rekan kerja saya juga, Rosline ya, yang kemarin menang TikTok nih, keren banget nih, kreatif banget nih, kita boleh lihat yuk videonya Hele, Wih, kok gak kerja kamu? Ini ya kerja randa online, jadi sekarang iPhone itu tuh jualan HDI itu lho, produk-produk kesehatan gitu, oh, lah, pas, nanti kok kenceng-kenceng, kita ane, ini kemarin gak baru open house, makan di opor tuh, nah terus, kita ane, belu-belu kolesterol, kayaknya nih, oh, nanti dari hati kita saran kini, tante, terimi, nih wapi tenang, iso ngikat lemak-lemak, gitu, terus, kolesterol, iso terang nasi, kiamik, oh, ya wis, tante mau satu ya, kirim-kirumai tante, isa tuh ya, kok kamu pinter banget, nih, pinter dodo-do-lan, oke, siap tante, nah, nanti dia deh itu, soalnya di training tante, jadi kita tuh, gak salah-salah-salah, tapi, bener-bener, kudu tahu, apa produksi yang cocok, oh, ajarin pun nanti tante, bende, ini pinter, nah, soalnya, tante mau deh, nge-game terus, oke, keren banget ya, kreatif sekali, Yvonne, nah, kembali lagi, active prospecting ini, saya tekankan kembali, ya rekan-rekan, ini bukan pekerjaan utama kita, tapi ini adalah self-branding, atau personal branding, yang kita lakukan secara konsisten, seperti itu ya, oke, nah, nah, kemudian, nah, tadi cerita yang tadi saya di awal, kembali ya, tujuan prospecting itu, ada ya, adalah yang tadi Viani udah pernah, tadi Viani sharingkan di awal, yaitu kita ingin mengganti, calon prospekan kita, menjadi rekan kerja kita, ataupun calon konsumen kita, nah, biasanya nih, direct prospecting itu kan kita melakukan, melihat daftar nama terlebih dahulu nih, nah, kita, kuncinya itu, di membangun hubungan ya, rekan-rekan, jadi, ketika kita mau melihat nih, mungkin kita sudah melihat nih, daftar nama kita, ada keluarga, ada one market, ada gold market, gitu ya, nah, jadi sudah belum nih, rekan-rekan sekalian, sudah semua di kontak satu-satu, atau belum nih, rekan-rekan yang, keluarga kalian, keluarga kita, gitu ya, keluarga kita, apakah kita sudah, memulai dari one market dulu, gitu, karena, tanpa kita sadari nih, kalau misalnya kita belum semuanya, kontak, gitu ya, tahu-tahu nanti ada, om kita, atau tante kita, tahu-tahu diprospek sama orang lain, itu kan bakal lebih, gimana gitu ya, sedangkan itu, merupakan one market kita, gitu, nah, kemudian, di sini, saya ingin sharing juga, jadi, waktu itu pernah, kenapa sih, kita perlu one market itu, di konteks satu-satu, gitu ya, karena, yang pertanyaan, pertama, waktu itu, saya sedang sharing, kepada tante saya, kemudian, pas sharing-sharing aja, oh iya, sekarang saya di rumah aja, dan saya menjalankan bisnis HDI ini, seperti itu, nah, singkat cerita, saya hanya menginfokan, apabila butuh suplemen, ataupun butuh produk-produknya, bisa konteks saya, gitu kan, nah, kemudian, tanpa kita sadari, ketika kita sudah menginfokan nih, ke orang-orang terdekat kita, one market, satu-satu, keluarga dari ayah, keluarga dari mama, dan terutama, cerita saya yang tentang, kepada tante saya ini, beberapa hari kemudian, dia konteks saya, gitu, dan merekomendasikan beberapa daftar nama, yaitu menantu dia, untuk, untuk saya bisa mengajak mereka, gitu ya, jadi, di situ, jangan sampai kita, ketika bedah daftar nama nih, nomor satu, kenalan, teman, gitu ya, ya, nggak ada salahnya, cuman, alangkah baiknya nih, one market itu, semuanya udah diprospek apa belum nih, gitu ya, jadi, alangkah baiknya, kalau misalnya kita, sudah memprospek semua keluarga kita nih, baik keluarga inti, maupun keluarga besar, nah, kemudian, kemudian, yang perlu ditekankan kembali, untuk daerah prospecting ini, kita harus bersabar ya, rekan-rekan, dan tidak harus closing saat itu juga, karena di sini, ditekankan kembali, yang penting kita membangun hubungan, jadi, kita mesti tahu nih, siapa, calon prospekan kita, backgroundnya apa, sukanya apa, seperti cerita inspiratifnya, Fiani tadi ya, dia tahu, kalau calon prospekannya dia ini suka tanaman, jadi dia juga, bisa bercerita tentang tanaman, bisa masuk, gitu, sehingga, benar-benar bisa menjadi konsumennya dia, gitu ya, nah, ini juga, kita mesti tahu nih, backgroundnya, calon prospekan kita itu, apa, dengan cara apa nih, dengan cara kita menggali, menggali, kita mendengarkan, menggali dengan tadi ya, yang Fiani cerita di depan, dengan pertanyaan terbuka, jadi, pertanyaan terbuka itu, kita bisa, misalnya, contoh ya, ya, saat ini, kamu ngapain aja nih, selama pandemik, boleh cerita enggak, gitu, kalau aku gini-gini, misalnya, kalau aku kan memang, misalnya, ini saya, dalam, ininya, dalam konteks saya, tipe yang sanguin, gitu ya, jadi, ceplos-ceplos, nah, kita mesti tahu juga nih, kepribadian orang ini, suka hal yang formal, atau enggak, gitu ya, jadi, mesti tahu nih, background orang ini, seperti apa, dan, cara masuknya, gimana, ketika kita sudah menggali, dia sudah mulai bercerita, di situ, kita bisa masuk, mulai masuk, HDI-nya, gitu ya, tapi, balik kembali ya, teman-teman, yang perlu ditekankan, kita harus mempunyai mindset, seorang pebisnis, yang enggak berfokus, pada hasil, tapi, lebih berfokus, pada proses, jadi, kita mesti sabar, mesti sabar, mendengar, cerita, calon prospekan kita ini, kalau dia sedang ada masalah, ya, kita bisa berempati, kita bisa memberikan, pujian, kalau misalnya, dia mungkin sedang, mengalami kebanggaan, atau apa, gitu ya, jadi, ini merupakan, saya juga di sini, belajar cara teknik, berkomunikasi, itu benar-benar semuanya, diajarin, rekan-rekan, nah, itu, tadi saya, lebih, lebih berbicara, mengenai menggali hubungan, menjalin hubungan, membangun hubungan, menggali kebutuhannya apa, nah, kebutuhannya juga, mesti disesuaikannya, dengan calon prospekan kita, karena, nggak bisa semuanya itu, dipukul rata, gitu ya, contoh, kalau misalnya, ada orang yang cerita ke kita, iya, saya sedang mengalami, sakit keras, sedang mengalami kemoterapi, setiap bulan, rambutnya rontok, dan lain-lain, nah, alangkah lebih baik, dan lebih bijak, ketika, kita mendengar, rekan, calon prospekan kita, yang seperti ini, kita mengarahkan, ke arah produk, bukan, malah kita ajakin, ya, saya, mau nggak, kerjasama bisnis sama saya, itu kan, kurang, gimana ya, kurang etis, gitu ya, jadi, lebih, kita bisa ngelihat nih, orang yang kanker ini, kebutuhannya apa, kebutuhannya lebih ke produk, nih, gitu, jadi harus tepat sasaran juga ya, ke rekan-rekan, kemudian, apalagi sih, yang untuk direct prospecting ini, kita bisa menggunakan, cara, misalnya kita, yang tadi Viani, jelaskan di depan juga, merespon, merespon story orang-orang, dengan, love, dengan, yang tanda 100%, 100% itu, jadi, ataupun misalnya, komen-komen, gitu ya, komen-komen, sorry mereka, iya anak kamu lucu banget, udah umur berapa, sekarang, udah bisa apa aja, gitu ya, jadi, mulai di komen-komen, apakah kita sudah, komen-komen nih, udah pernah belum, nah, kalau misalnya nanti, kita sedang ada, workshop yang prospecting, nanti kita bisa langsung praktek ya, nah, kemudian, apalagi rekan-rekan yang perlu, diperhatikan, ketika kita, mempunyai, apa namanya, calon prospecting, untuk cold market, nih, contoh online shop, ataupun, yang kita, nggak kenal juga ya, rekan-rekan, ini kita bisa mengajak, dengan cara kerjasama, ini kita, zoom, kita boleh lihat nih, contohnya, sebentar, nah, nah, di sini, ini, ini mengajak komunikasinya, seperti apa, ya, contohnya yang, sebentar, nah, ini ya, nah, 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 ini kan yang, kita bisa lihat di PPT ini, kalau dia sudah membangun hubungan terlebih dahulu ya, jadi, nggak langsung closing saat itu juga mungkin, jadi, kita melanjutkan pembicaraannya itu, nah, BTW gitu ya, di sini ya, jadi, jadi tim aku, nah, ini nih, nah, gini, aku mau tanya kamu, gitu kan, aku, siapa tahu, kamu ada teman kenalan untuk, butuh income tambahan, gitu ya, oh, HDI ya, yes, gitu kan, nah, modal cuma 50 ribu, kemudian apalagi sekarang, momentum seperti ini, orang pasti minum suplemen, dan lain-lain, oh ya, nah, gimana tuh, akhirnya, dia tertarik, nah, ketika sudah tertarik, direct prospecting itu, yang perlu ditekankan kembali, rekan-rekan, yaitu golden momentnya ya, ketika kita sudah cerita, kita sudah mendengarkan, kemudian, orang ini sudah percaya sama kita, dan mulai kayak, menanya-nanya, seperti apa sih business plan-nya, seperti apa sih, pembagian, contoh komisinya, gitu ya, nah, itu kita harus langsung menelpon rekan-rekan, terkadang, ya, mungkin dikondisikan juga, menelpon, atau membuat janji, ya, jika kalau misalnya orangnya, nggak bisa saat itu juga, kita bisa langsung membuat janji, nih, dan langsung kita tetepin juga, kalau boleh, nanti jam 6 sore, bisa nggak, gitu, maksudnya bukan bisa nggak, maksudnya kita yang menentukan, gitu, boleh nggak, kalau saya telepon 5 menit, aja 5 sampai 10 menit, supaya dengan apa, dengan menelpon itu, kita bisa, saya bisa menjelaskan, dengan detail, gitu, takutnya nanti kalau misalnya lewat chat, ada salah tangkap, gitu kan, nah, rata-rata orang yang diajak langsung, kadang-kadang itu kita langsung skeptis, dan wah, telepon, begitu pula dengan saya, orang yang dulunya mungkin, nggak terlalu suka berhubungan langsung sama orang, tapi setelah ya melakukan satu tahun di bisnis HDI ini, ternyata memang lebih tingkat closingnya itu lebih tinggi, rekan-rekan ketika kita langsung membuat janji, karena orang ini lagi hot-hotnya, golden momentnya ini, waktunya ini, orang ini benar-benar lagi pengen, ingin tahu nih tentang HDI itu apa, jadi kita harus langsung merespon, gitu ya, rekan-rekan, kemudian, nah, yang slide selanjutnya, yaitu blend prospek, nah, blend prospek ini, ada berbagai macam cara juga, nah, ini yang perlu ditekankan itu tidak melulu melalui format broadcast, nah, kita bisa sesuaikan dengan, tadi, yang pasti itu, blend prospek itu kita harus observe dulu akunnya, harus real ya, harus aktif juga orang ini, aktif story tidak, gitu ya, jadi benar-benar ada feeds-nya, ada story-nya, gitu, nah, kemudian kita maksudnya tidak melulu broadcast itu, karena kita tahu ya, dulu, mungkin setahun yang lalu itu, kita pernah mempunyai format broadcast yang lumayan panjang, dan itu sekarang sudah dipakai oleh MLM, MLM lain, ataupun oleh beberapa asuransi, gitu, jadi sekarang kita bisa fleksibel aja rekan-rekan, jadi melihat dulu nih, seperti apa, calon prospekan kita itu, background-nya apa, kembali lagi ya, kita mesti menggali kebutuhannya apa, kemudian kita membangun hubungan, dan tidak melulu kebutuhannya apa, kemudian apa yang dilakukan setiap harinya, disesuaikan dengan kalimat kita melalui profil bulan prospek kita, nah, ini contohnya, nah, ini ya, ini, sebentar, yang perlu ditekankan kembali, untuk, untuk plan prospek ini, kita, harus membangun hubungan, juga menggali kebutuhannya, kemudian, apa sih, bagaimana kita bisa, memancing dengan pertanyaan terbuka tadi, gitu ya, untuk memancing mereka itu, supaya bercerita, nah, ini ya, contohnya, halo, salam kenal, gitu ya, salam kenal juga, boleh tahu, lebih lanjut, untuk produknya, oke, boleh sekali kakak, saya boleh minta WA, nah, ini kan langsung, ini ya, nah, kebetulan dikasih WA-nya, dan itu memang, nggak selalu seperti itu ya, nah, bisa juga, ini yang sebelahnya, nah, ini yang, oke nih yang Fiani, salam kenal, saya Fiani, saya ingin menawarkan kakak, sebuah peluang, peluang bisnis, nah, perusahaan kita bergerak di, produk kesehatan dan skincare kak, pernah dengar tentang HDI, ya mbak, baru dengar, gitu ya, nah, apa boleh saya jelaskan, bisa mbak, ini nomor WA, nah, ini orangnya juga langsung, kasih ini nomor WA-nya, nah, gimana kalau misalnya, kita memancing, supaya orangnya ini, misalnya dia belum kasih, gitu ya, nah, ini contoh yang, apakah ada nomor WA, yang bisa dihubungi kak, untuk informasi lebih lanjutnya lagi, dia baru kasih, gitu, nah, ini, ini, banget, kemudian ada juga, yang ini, tahu, nah, kemudian sudah, pernah konsumsi produknya kak, belum, gitu ya, terus, nah, ini saya kebetulan, ada produk-produk HDI, lagi demand banget, gitu ya, kalau boleh, mau sharing peluang bisnisnya, sama kakak, siapa tahu cocok, dia boleh, gitu, kemudian dia ajak zoom, langsung, dan, bisa, kapan, gitu kan, nah, kita yang menentukan nih, yang tadi, kalau tanggal 20 jam 4, bagaimana kak, nah, itu yang tadi, ditekankan ya, rekan-rekan, jadi kita yang menentukan nih, karena kalau kita tanya, ke blind prospect, apalagi orang yang belum kita kenal ya, sama sekali, itu, kalau, nanti sore, jam, kalau bisa enggak kak, kalau misalnya, kayak bisa enggak kak, gitu kan, takutnya dia jawab enggak, gitu kan, tapi, kita yang menentukan bagaimana kak, oh oke, private atau banyak orang private, nah, ini oke, gitu ya, nah, kemudian balik lagi, untuk blind prospect ini, mesti sabar-sabar ya, rekan-rekan, karena, hukum probabilitas, banyak kita yang mungkin, baru sharing ke 30 orang, kita enggak kenal, itu kita udah nyerah, atau misalnya gimana, tapi, yang penurut pengalaman saya pribadi pun, itu benar-benar memang, blind prospect ini, mesti, enggak, jadi enggak halus, jadi pembicaraannya itu, kontinus, gitu, enggak harus, closing saat itu juga, jadi, sama nih, kayak direct tadi ya, enggak harus, melulu, kita lihat hasil, tapi kita harus punya mindset yang, oh yaudah, ini prosesnya, gitu, tapi ada enggak, closing, ada, gitu, dari 30 itu, ada beberapa, gitu, satu, dua orang, gitu, nah, kemudian, paling itu aja, dan ini saya mau mengundang Vian, ini, mungkin dia, sudah sering sekali ya, untuk blind prospect ini, jadi, lebih berpengalaman nih, Vian, mungkin bisa cerita, di sini, atau, memberikan tips-tips nih, untuk blind prospect, bagaimana Vian? Tentang blind prospect ya, jadi, kita sekarang udah, sebenarnya blind prospect ini, salah satu cara kita, untuk bisa memperbanyak daftar nama, karena pasti rekan-rekan di sini, yang kadang ngalamin, tak ya, aduh, kayaknya keluarga udah, temen tapi deket udah, temen tapi jauh udah, temen tapi mesra udah, semuanya udah, gitu ya, udah kita prospect ya Mel ya, kayaknya udah merasa, udah stuck banget nih, gitu kan, nah, ini salah satu solusinya Mel, ini salah satu solusinya, yang bisa rekan-rekan juga cobain, yaitu namanya blind prospect, cara-caranya gimana, seperti yang tadi, saya udah sempat singgung sedikit, di awal ya, pertama harus, kita pastikan pemilihan akun dulu, lebih baik, kita stalker dulu ya Mel, kita stalker dulu, akun Instagram, yang mau kita prospect, supaya kita pertama pastikan, itu akun beneran ada orangnya, yang kedua, kita bisa tahu, keinginan dia, bukan keinginan sih, kesukaan dia apa, terus aktivitas sehari-hari dia, apa saja yang dia lakukan, terus yang ketiga, kita bisa menentukan panggilan kita, ke calon prospect kita, misalnya kalau dia udah punya anak, saya selalu panggilannya mom, di depan, jadi misalnya mom si dia, atau mom Kesya, itu pasti saya pakai panggilan mom, tapi kalau misalnya belum punya anak, cuma sekedar foto, foto, nggak ada anaknya gitu ya, saya pakai panggilan kakak, kakak Intan, kakak Dewi, itu saya pakai, jadi salah satu syarat, ketika kita melakukan blind prospect, itu adalah menjadi stalker, jadi nggak apa-apa ya, karena kan sesuatu yang positif juga, jadi nggak jadi masalah gitu, supaya kita menentukan panggilan kita, dan juga bahasa apa yang mau kita pakai, bener tadi kata Melisa gitu ya, ketika kita prospect seseorang, dan ternyata karakter kepribadiannya itu adalah Samwin, kalau kita cara memprospeknya, dengan menggunakan kata-kata yang formal, kayaknya bagi saya itu akan mental, bagi dia itu bukan sesuatu yang menarik gitu kan, jadi memang kita harus stalker dulu, itu yang saya lakukan juga, terus kemudian untuk blind prospect, yang kedua itu memang harus sabar, karena tidak semua yang kita prospect pasti closing, jangankan closing ya, dapetin respon aja itu sudah Alhamdulillah kemurahan Tuhan gitu kan, jadi bener-bener kita harus sabar, dan konsisten lah, jadi kalau saya pribadi juga, melakukan blind prospect itu setiap malam sebelum tidur, dulu selalu melakukan blind prospect, sampai Instagram melarang untuk DM gitu kan, kalau memang teman-teman sudah coba blind prospect, pasti tahu, kalau sampai 20 akun, 25 akun, itu pasti kita dilarang gitu ya, maksudnya nggak boleh DM lagi gitu, jadi sekarang saya setiap malam itu 10 sampai 50 menit, paginya baru saya pakai waktu 30 sampai 1 jam, setelah saya bangun, untuk membalas respon-respon yang saya dapat dari blind prospect saya semalam, seperti itu Mel, jadi memang kita harus juga menentukan waktu kita ya Mel ya, bagi waktu kita, kita blind prospect, kapan kita mau follow, follow up customer kita, tim kita, itu kita juga harus bagi waktu kita, terus kemudian tips berikutnya, banyak itu yang bertanya Mel sama saya, Fi, kalau memang nggak bisa masuk HDI, gimana dong, masuk ke HDI-nya ya, maksudnya masuk ke pembahasan tentang HDI-nya, itu gimana dong Fi, cara kamu, kalau saya, kalau ketika saya ajak ngobrol, terus mentok-mentok udah nggak bisa gitu ya, maksudnya nggak ada celah untuk saya bisa masuk secara soft selling, itu pasti saya langsung ngechatnya, anyway kak, kakak udah pernah dengar Clover Honey belum? saya langsung masuk gitu Mel, jadi karena Clover Honey kita kan udah banyak banget ya, di social media itu udah, udah banyak banget lah ya, jadi kalau kita nanya gitu, kalau memang dia pemain Instagram, pasti dia bakal jawab, oh iya udah tau, udah tau, kenapa ya kak, biasanya gitu, kenapa ya mbak, oh iya saya mau menawarkan nih, kerjasama untuk menjadi distributor produk-produk HDI, saya boleh menjelaskan by WA, by Western Number, biar saya langsung gitu Mel, supaya saya bisa mendapatkan nomor HP-nya, kontaknya, karena kalau kita blind prospect, cuma di DM, itu kita akan juga mengalami kesulitan untuk follow up, karena kan orang buka social media itu ada yang, sehari mungkin cuma bisa dua kali, tiga kali ya kan, karena dia sibuk kerja, atau sibuk dengan keseharian di rumah, tapi kalau kita udah dapat nomor handphone-nya, itu minimal kita bisa telepon, ya karena kalau kita dengan telepon, itu ngomongnya lebih enak, terus kita ngobrolnya juga lebih jelas, lebih dapat lah, secara emosionalnya itu kita lebih dapat, ketimbang kita sekedar tag, jadi salah satu goal pertama, kalau teman-teman semua mau melakukan blind process, yang pertama adalah, dapetinlah nomor handphone mereka, jadi kalau lihat di chat ini, saya langsung tanyakan, apa boleh saya jelasin by WAK, jadi itu sangat mudah, jadi saya bisa video call, saya bisa voice call, minimal saya bisa voice note, ataupun saya bisa ajak untuk Zoom, seperti itu sih Mel. Oke, thank you Fiany. Oke, saya kembalikan ke moderator, thank you. Wah, ini saya ini sudah catatannya, sudah berlembar-lembar ini, dari dua mama-mama hebat ya, kalau dari C, Melisa ini, saya dapatnya ini, yang pertama personal branding, harus konsisten ya, yang kedua itu kita harus bangun relasi, yang ketiga itu fokus pada proses, bukan pada hasil. Nah, ini saya punya pertanyaan, biasanya kan ini, di slide itu kelihatannya gampang ya, yang ditampilkan itu yang berhasil-berhasilnya, tapi di lapangan, kadang kita mati kutu, itu gimana tuh tips-tipsnya? Nah, tips-tipsnya nih, rekan-rekan sekalian, kita juga perlu nih, untuk supaya istilahnya kita tuh, udah dijelaskan ya tadi, cara-cara perspektif itu, ada aktif, direct, dan blind. Nah, ini nih, cara-cara yang gitu, ataupun kita mesti punya perlengkapan senjatanya nih, yaitu, istilahnya itu, kita harus menguasai nih, kenapa kita selalu tekankan, lima training dasar, lima training dasar, karena, secara tidak langsung nih, nanti ketika calon prospek kita itu, tanya hal yang simpel aja, contoh, ini MLM ya, apa bedanya sama money game, nah, itu kita bisa jelaskan apa enggak nih, karena semua ini ada di training lima dasar, ada di NEO contohnya ya yang tadi, kemudian tanya misalnya tentang produk gitu ya, kalau aku suka pusing-pusing migraine itu pakai apa ya, bener ya pakai clover honey ya, nah, itu kita bisa jawab, apa enggak nih, nah, makanya perlu sangat diperlukan sekali, karena saya dulu di awal-awal juga lumayan nyayal nih, enggak mau ikut nih lima training dasar, ataupun, oh yaudah saya nonton sekali aja, udah cukup toh, ternyata, untuk menjalankan bisnis ini, kita mesti mendarah daging gitu, lima training dasar ini, jadi ketika ada orang tanya apa, itu kita bisa mengarahkan nih, bagaimana sistem bisnis plan-nya, kita bisa jelaskan hal yang simpel-simpel dulu aja, gitu ya, nah, kemudian, contoh, untuk membaca buku dan mendengarkan audio, ini saya juga cukup ditegur dulu ya, karena saya dulu merasa bahwa, oh udahlah, ketima training dasar itu cukup lah, enggak perlulah baca buku, enggak perlulah dengar audio, tapi apa, pada, kalau pribadi, saya, yang saya alami gitu ya, ketika kita semakin banyak membaca buku, mendengar audio, insight-insight yang masuk itu semakin banyak, kemudian perbendaharaan, kita juga semakin kaya gitu, rekan-rekan, banyak rekan-rekan yang mungkin, aku enggak bisa presentasi, ci, aku enggak bisa roleplay, atau misalnya cuman, nah, itu, mengapa kita selalu mengarahkan kebedah buku, mendengarkan audio, karena itu kita bisa langsung nyontek teman-teman, bisa langsung nyontek pembicaranya, bahkan sampai ke nada-nadanya itu seperti apa gitu, karena sama, saya juga dulu mau besar kan, bahkan mungkin, offline saya dulu pernah ya, berapa kali roleplay itu, saya grogi-grogi gitu, sama Cik Yuyen gitu, jadi, benar-benar memang ini sangat ngefek banget, kenapa kita, jadi kita mengarahkan itu, bukan enggak ada tujuannya, tapi, pengen loh, untuk supaya kalian itu, kita ini juga semakin berkembang gitu ya, kemudian nih, ada juga yang namanya event nasional, ada acaranya, Bapak Julianto Putra, yang Enterpressure Camp, atau yang dulu dikenal dengan nama Bootcamp, e-camp ini, jadi kita diajarin nih, sebagai pebisnis HDI, dari segi teknis maupun non-teknis nih, dan, dari tes-tes si member pun, ketika ditanya, kamu dapetin apa ketika e-camp itu, wah luar biasa banget ya, bahkan itu bisa diterapkan, bukan hanya di bisnis HDI saya aja loh, tapi ketika saya melakukan di pekerjaan saya, yang sekarang, dia masih kantoran ya, ini kebetulan membernya, nah, itu juga bisa diterapkan, mengenai disiplin waktu, jadi, benar-benar, kali, kita semua harus mengikuti nih, semua yang sudah ada, dan difasilitasi oleh, bilioners atau HDI gitu ya, ada Diamond Camp, kemudian ada Parenting, atau acara, kalau untuk anak-anak itu, namanya Fun and Play, yang biasa dipandu oleh, kakak-kakak dari SPI, nah, Parenting dan Fun and Play ini, bisa banget rekan-rekan, untuk sebagai kita mengundang, orang calon prospekan kita juga nih, gitu, jadi, kita bisa memakai, bisa menggunakan Parenting ini, untuk mengundang nih, bahkan yang belum member ya, itu kita kan mengajak, ya, ini aku, kebetulan nih, ada acara Parenting, oke banget loh, pembicaraannya itu, udah sering, mengadakan training-training, di perusahaan-perusahaan besar, seperti KAB, BCA, ini oke banget loh, nah, dan acaranya itu gratis, nah, kebanyakan, rekan-rekan, terutama mami-mami yang seumuran saya, ketika diajak, itu pasti mau, apalagi yang, anak-anak yang acara Fun and Play itu, rata-rata kan sekarang, kondisi, sekolah online, ya, jadi mereka butuh hiburan, dan itu rata-rata mereka mau, gitu, dan setelah itu, jangan lupa di follow up ya, rekan-rekan, ketika sudah melakukan, acara itu, kita harus follow up juga, kemudian, kita mesti masuk grup aktif juga nih, rekan-rekan, ada yang telegram channel, kemudian grup-grup di, untuk aplikasi terdekat, supaya apa, supaya ketika, ada permasalahan, supaya ketika ada kasus-kasus, dari member-member yang lain, kita tuh bisa belajar, gitu ya, dan yang terakhir, yang paling penting, itu kita mesti konsultasi, jadi, kenapa sih konsultasi itu penting, kenapa evaluasi itu penting, karena, seringkali, ketika kita gak konsul, atau misalnya kita telat konsul, gitu ya, nah, baru enggak nih, oh saya salahnya tuh disini, gitu ya, nah, seperti kata, quote Albert Einstein, kadang mungkin orang itu, gak sadar ya, melakukan, cara yang sama, tetapi, pengen hasil yang berbeda, gitu ya, nah, sama, jadi kita mesti, konsul, selalu rajin konsul, gitu, gitu ya, mungkin itu aja, Michelle, oke, kita boleh lanjut ke pertanyaan, ya, iya, ke pertanyaan ya, disini, sebelum masuk pertanyaan, saya ingatkan lagi, kita ada Enterpresser Camp, tanggal 20, tanggal 26, nanti slide-nya bisa, sorry, flyernya nanti bisa minta di-appline-nya juga, ya, nah, ini dia ada flyernya, tanggal 20 sampai tanggal 26, jam-nya juga sudah ada, tapi perlu diingat, sesatu hari sebelumnya, selalu nih, sesatu hari sebelumnya, tanggal 19, kita ada pra-e-camp, jadi akan dijelaskan untuk rules-rules-nya, gitu, jadi tetap harus diikuti, dari tanggal 19-nya itu, kemudian, ini ada pertanyaan dari Kak Dwi Octavia, Kak, untuk yang blind prospect, kita sudah bangun komunikasi dan keakrapan nih, cara eksekusinya gimana Kak? Karena kadang blind prospect saya sudah akrap, tapi saat mau saya ajak call, akhirnya hilang, di-ghosting sama blind prospect-nya, gimana nih? Oke, oke, siapa? jangan terputam, jangan terputam, hati-hati, Kakak Fiani, boleh ya, jadi, ini satu kejadian yang saya sering ngalamin sih, bolak-balik, di-chosting sama calon prospect, alias di PHP-in, gitu ya, jadi ternyata kita sudah bangun hubungan, berkali-kali, gitu ya, hari ini gak cek-cet, besok kita komen story-nya, besok kita bangun hubungan, dan ternyata pada waktu kita mau masuk ke HDI, gitu ya, masuk ke HDI, ternyata dianya gak bales, atau cuman diri doang, apa yang saya lakukan, saya catat di daftar nama, yang pertama, yang kedua, saya akan terus ajak chat, mungkin dua hari kemudian, atau tiga hari kemudian, tetap masih tidak ada kabar, ya sudah, gitu kan, kita cari lagi yang lain, seperti itu sih, tapi yang bisa kita evaluasi, biasanya kalau saya itu, saya langsung scroll lagi, chat saya yang di atas, saya lihat, mungkin dari chattingan kita itu, saya kurang bisa membaca kebutuhan dia itu, ada di mana sebenarnya, bisa jadi kita hanya sekedar, membangun keakerapan, gitu ya, tapi kita tidak bisa, atau tidak punya kemampuan, untuk menggali kebutuhan dia, sebenarnya ada di mana, itu biasanya yang saya evaluasi, saya sering banget, sering banget ya, untuk Dewi Oktavia, untuk kejadian seperti ini, itu sering banget, nah, solusinya yang itu tadi, pertama, yang kedua, evaluasi, untuk ke depannya, supaya tidak dighostingin, gitu ya, atau tidak di php-in, biasanya, ketika lagi muncak-muncaknya, kita chatting, atau lagi merasa, aduh, saya ini nyaman banget nih, ngobrol sama prospekannya ini, itu langsung masuk aja, langsung masuk aja, daripada dia menghilang, gitu kan, langsung masuk aja, ya itu tadi, kalau memang tidak ada celah, untuk bisa masuk, secara soft selling, biasanya saya langsung pakai, kata-kata anyway, ya itu adalah, kata-kata pemungka saya, anyway, kakak sudah pernah dengar, tentang Clover Honey, atau sudah pernah tahu, tentang Clover Honey, seperti itu, itu biasanya, kalau lagi muncak-muncaknya chat, biasanya pasti dibalas, entah sudah, entah belum, atau sudah sering, itu pasti akan dibalas sih, ya, jadi, itu tips dari saya, Melissa ada tambahan? Mungkin aku, mungkin saya menambahkan sedikit, menggali ya, lebih ke menggali kebutuhan, dan biasanya, kalau saya pribadi, dulu pernah mengalami juga, seperti itu, jadi, misalnya, pembicaraan terakhir itu apa, nah, kayak pura-puranya itu, kita langsung kontinus, misalnya terakhir itu, misalnya, tanya nomor WA, atau, jadi, kita menyapa kembali nih, selamat pagi Kak, jadi kayak mengulang gitu, tapi, ternyata, kejadiannya, kalau di saya, itu dia ke, banyak yang di MDM dia gitu, jadi, ke apa namanya, istilahnya, ke timpa-timpa gitu, jadi dia tidak melihat, jadi, kita, ya, jangan lama-lama juga sih, mungkin satu dua hari, siapa lagi, siapa tahu, memang ketimpa gitu ya, seperti itu, oke, kita punya pertanyaan kedua, ghostingnya ini lebih serem nih, ternyata yang ini, dari Kak Selin, ini sudah janjian, sudah dapat jadwal sumnya, tapi pas mau sum, orangnya tidak ada, ini bagaimana, berarti sudah mendapat nomor WA-nya, ya, siapa duluan, terserah, pertanyaan dari Melisa, sudah dapat nomor WA-nya, sudah dapat nomor handphone-nya, sepertinya sih, belum, masih dari sosmed, dari sosmed mail, silahkan Mel, lanjutkan dulu Mel, biasanya kalau, kayak gini, justru probabilitas, di ghostingnya lebih tinggi ya, kalau kita belum dapat, nomor WA-nya gitu, jadi kita memang, lebih enak, janjian, langsung telepon, ataupun, sudah dapat nomor WA-nya, jadi, tadi yang, ketika blind prospect tadi, contoh-contohnya itu, bagaimana, cara dapetin, nomor WA-nya, boleh saya jelaskan, lewat WA, Kak, bagaimana, kalau blind prospect, bagi saya ya, kalau saya pikir, titik aman pertama, kita blind prospect, adalah, mendapatkan nomor WA, karena, kalau di DM aja, saya jarang sih, melakukan blind prospect, dan langsung closing by DM, saya pasti, melakukan blind prospect, minta nomor handphone, dan closing-nya, pada waktu chatting di WhatsApp, chatting di WhatsApp, seperti itu, Celine, jadi memang, titik aman pertama, gitu ya, titik aman pertama, itu adalah, kita dapetin, nomor handphone-nya dia dulu, supaya, ke depannya, kita bisa melakukan follow up, nah, bagi yang kayak, banyak kasus ya, teman-teman, teman-teman, misalnya, di ghostingin, atau di PHP-in, itu jangan sampai, kita tinggalkan, itu tetap harus, kita catat, gitu ya, dalam arti, kalau kita melihat, memang prospect ini, berpotensi, gitu ya, istilahnya, misalnya, followersnya banyak, atau, dia cukup aktif banget, di social media, atau Instagram, itu kita harus catat, jangan sampai, kita nggak catat, karena kalau kita nggak catat, pasti kita akan lupa, dan kita pasti miss, miss untuk follow up, karena ke depannya, ketika kita memang mungkin punya event, yang mungkin bisa connected sama dia, itu bisa kita share lagi, itu bisa kita follow up lagi, jadi, kita menutup kemungkinan, mereka yang sekarang PHP-in kita, ghostingin kita, atau mungkin menolak kita, ke depannya itu akan terus seperti itu, jadi tetap, positive thinking, dan tetap juga dicatat, supaya ke depannya kita bisa pakai, untuk follow up, seperti itu, Michelle. ini ada pertanyaan lanjutan, closing dalam artian, mau di zoom gitu kah, Jeff Yanni? Oh, enggak, closing product, atau closing business, closing joint member, jadi kalau, zoom, kalau ngajak zoom, atau ngajak voice note, atau ngajak voice call, belum closing sih ya, bagi saya itu belum closing, itu cuma berhasil, untuk membuat janji, tapi kalau udah closing, itu bisa closing product, atau closing dari segi, prospeknya, mau join untuk bisnisnya. Oke. Jadi kalau, berbicara blend prospect itu, memang harus sabar ya, dan harus perbanyak, blend prospect, harus kita perbanyak. karena apa, jangan sampai kita berpikir, aduh, saya ini udah DM gitu ya, tapi DMnya masih pakai format broadcast, tapi enggak ada di respon, boro-boro fee ditolak gitu ya Mel, boro-boro ditolak, di respon aja kagak gitu kan, cuma di read doang gitu, nah itu bisa kita evaluasi, dan kita jangan berhenti, ketika kita udah banyak penolakan, ketika kita udah banyak di-ghostingin, terus kita stop, itu jangan, harus terus, dengan evaluasi, ya, kalau memang kalimat broadcast, bagi kita itu, tidak terlalu efektif, jangan pakai kalimat broadcast, kita ganti dengan, cara kita yang kedua, yaitu, mulai kasih sticker dulu di story-nya, mulai komen dulu, atau mungkin bisa follow dulu, ya kan, atau komen di postingan Instagram dia, itu juga bisa, atau kita bisa bangun hubungan dulu, dengan cara ya, ajak ngobrol dengan kesukaan dia, dan lain-lain, atau bahas sesuatu yang bukan HDI itu, juga bisa Mel, jadi kayak misalnya dia lagi suka-sukanya, perawatan diri, yaudah kita bahas body scrub, kita bahas tentang luran ke, gitu kan, supaya emosional kita dapat dulu, ketika orang itu merasa nyaman ya, chatting sama kita, ngobrol sama kita, dan kita juga harus jadi pribadi yang menyenangkan, itu akan sangat mudah untuk, men-sharekan tentang HDI, dan orangnya akan lebih welcome, lebih welcome, seperti itu sih, jadi, jangan putus asa ya, terus lakukan prospect, baik itu blind prospect, direct, active, itu harus rutin dan konsisten, karena event itu penolakan, itu akan melatih insting kita, jadi kenapa sih, kayak senior-senior leader kita itu, kayak aduh keren banget ya, kalau rekan-rekan ikutin setiap training itu, kan kayaknya, wih kerennya mereka bisa ngebaca ini, bisa masuk dari sini, bener nggak, pernah ngerasa gitu nggak, kalau saya ngerasa gitu, wah keren banget ya senior leader kita, ternyata itu mereka bisa, karena mereka udah bertahun-tahun kan, melakukan prospecting, jadi mereka udah tahu, oh ini bakal nanti arahnya ke sini, oh ini enaknya nanti, kita bawanya larinya ke sini, nah itu, didapat dari mana, itu nggak bisa cuma sekedar ikut training ya, rekan-rekan, itu harus kita praktekan, jadi kalau ditolak, bersyukur, Alhamdulillah saya ditolak, itu artinya saya semakin dekat, dengan kesuksesan gitu kan, insting saya semakin terlatih, dan saya semakin tahu, caranya ke depannya seperti apa, kalau dapat ya, aku ingin kayak gitu Mel, gitu Shell dari saya, Shell. Oke, bagus nih, bagus nih, ini saya barusan terinspirasi, kadang kita, sama senior itu caranya sama, format daftar namanya sama, format chatnya sama, tapi bedanya di insting, karena mungkin mereka konsisten, kita nggak, gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan, kembali lagi ke Kak Dwi Octavia, Kak Viani tanya lagi, spesifik nih Kak Viani, saat blind prospect bilang, belum pernah dengar HDI, itu saya ajak, telepon, ini, itu jelasnya tentang produk, perusahaan, atau bisnisnya. Nah, kalau misalnya dia belum pernah dengar, yang pertama harus kita janjian untuk, minimal, phone apa, by phone, atau kalau mau dia zoom, boleh, tapi sepertinya agak cukup, jarang kita temui orang yang kita tidak kenal, langsung mau zoom sama kita, gitu ya. jadi minimal harus by phone, atau kalau misalnya saya jangan ditelepon deh, saya lagi sibuk, gitu ya, bisa voice note. Pertama, kita ada jelaskan adalah perusahaannya, jadi berceritalah seperti, kalau saya ya, berceritalah seperti kerangka, presentasi standar kita, ya, jadi perusahaan kita, bernama PT Harmony Dynamics Indonesia, ini adalah urutan atau alur yang paling standar, yang bisa kita pakai. Kalau misalnya kita memang tidak menemukan, hal yang bisa kita pakai, untuk kita omongin dulu di awal. Kita bisa pakai presentasi standar kita, rekan-rekan, jadi, perkenalkan, ini tadi saya yang DM, atau saya yang WA, gitu ya, saya by phone call, by telpon aja ya, atau saya, by voice note aja ya, jadi gini, saya mau menawarkan, sebuah peluang bisnis, untuk kakak, di saat pandemi gini, kita tuh lagi ada loh, di double momentum, yang pertama, semua orang sekarang, pasti loh, minum suplemen, minimal vitamin C, tiap pagi, gitu kan, dan yang kedua, karena kita sekarang disarankan, stay at home, atau tinggal di rumah, itu pasti, kita juga butuh, yang namanya, income tambahan. Nah, bisnis ini itu, karena memang, sangat fleksibel sekali, saya mau menawarkan nih, nama perusahaan kita, PT Harmony Dynamics Indonesia, yang sekarang, kantor pusatnya ada di Jakarta, Jalan Probolinggo, nomor 18, kita sudah punya cabang 150, dan seterusnya, seperti itu. Jadi, itu cara termudah sih, cara termudah untuk kita, menjelaskan ya, kepada blind prospect, ikutinlah, alur, atau kerangka, persentasi standar, seperti itu, Shell. Oke, ikut alur, yang belum tahu, persentasi standar apa, segera hubungi upline-nya sekarang. Ini apa, masih ada pertanyaan, kalau nggak ada, saya mau tutup. Oke, ini rasanya sudah nggak ada ya. Teman-teman semua, saya ingin ingatkan lagi, ini hari kan tanggal 18, hari ini masih bisa daftar, enterpriser camp. Bingung cara daftarnya, hubungi upline-nya. Gitu, kalau misalnya nggak bisa hubungi, dari kontak person, enterpriser camp-nya, langsung upline-nya pasti akan bantu. Nah, jangan sampai ketinggalan, karena enterpriser camp ini acara yang ditunggu-tunggu, acara yang diikuti sama banyak orang, bahkan diikuti berkali-kali oleh orang yang sama, karena kita pasti akan belajar, hal-hal baru, setiap waktunya. Ini kalau, sudah tidak ada tambahan, ini bisa saya tutup. Terima kasih untuk, waktu, pada pagi hari ini, dari teman-teman semua, saya lihat juga, ini ada yang sambil nyata, sambil istirahat juga, terima kasih banyak waktunya, semoga apa yang dijelaskan pagi hari ini, benar-benar bisa menjadi berkat bagi kita, dan bagi banyak orang juga ya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan biarlah apa yang baik bisa diambil, dan dibagikan lagi. Oh, ini ada yang masih join. Oke, sekian, dan terima kasih. Terima kasih.